Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta. Selamat pagi kepada pembicara-pembicara yang telah sudah hadir hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan webinar IT Pre-University Series ketiga dengan topik teknologi back-end engineer. Tepat pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus tahun 2020. Jadi kita hari ini sudah mengundang tiga narasumber utama, yaitu Pak Adesha Putra, Pak Linggari, dan Mas Muhammad Fiski Firdaus, berlaku mahasiswa dari Proditei Aktif Angkatan 2017. Saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib pelaksanaan webinar hari ini, yaitu yang pertama, para peserta diwajibkan untuk memute audio masing-masing. Yang kedua adalah, jika peserta ingin bertanya, bisa dilakukan di kolom chat. Nanti akan dibacakan pertanyaannya di sesi tanya jawab. Yang ketiga adalah, peserta dilarang menekan tombol share screen selama berjalannya webinar. Hal ini dilakukan agar acara dapat berlangsung dengan baik dan nyaman untuk kita semua. Baik, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan dan pembukaan dari Ibu Sita Farahdina Zurahma selaku bisnis development dari Eksidik. Lalu yang kedua adalah, kita akan mendengarkan kata pengantar dari Kaprodi, atau Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Trilogi, yaitu Bapak Yadara Buloh. Lalu kita akan langsung masuk ke sesi materi yang menjadi inti, yaitu tiga pembicara ini, dan ditutup dengan sesi tanya jawab. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan langsung mengundang Ibu Sita Farahdina Zurahma selaku bisnis development dari Eksidik untuk dapat memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara webinar hari ini. Saya persilahkan Ibu Sita Farahdina waktu dengan kesempatannya. Ya, terima kasih banyak Pak Budi atas kesempatannya. Sebelumnya, teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, teman-teman, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu atas kesempatan yang diberikan oleh pihak Universitas Trilogi kepada saya untuk memberikan sambutan, atau mungkin lebih tepatnya sharing-sharing santai ya di pagi ini. Perkenalkan, saya Sita Farahdina. Saat ini saya bekerja di PT Eksidik Teknologi Indonesia sebagai bisnis development executive. Sekilas mengenai Eksidik, kami merupakan tech agency yang menyediakan jasa pengembangan software atau aplikasi, pengembangan aplikasi seperti website, mobile app, UI, UI, sehingga jasa konsultasi teknologi. Kami berdiri kurang lebih sudah 6 tahun, berdiri pertama kali di Singapura. Jadi, sebenarnya awalnya pertama kali didirikan di Singapura oleh founder orang asli sana. Lalu kami mulai membuka cabang atau beroperasi di Indonesia semenjak tahun 2016. Jadi, kurang lebih kami sudah beroperasi 4 tahun di sini. Jadi, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Saya cukup salut ya sama teman-teman yang di hari Minggu pagi, ini jam 9, udah standby, ikutan webinar. Wah, ini hebat banget sih. Maksudnya, di saat lagi weekend ini yang biasanya kita mau santai-santai, leleh-leleh di kasut, atau depan TV, atau nonton drakor mungkin. Tapi, teman-teman di sini hebat banget karena udah mau ngelongin waktunya untuk bisa ketemu, untuk bisa sharing bareng, untuk bisa cari-cari tambahan informasi dan ilmu. Ini, pokoknya saya salut banget sama teman-teman di sini. Karena sebenarnya saya pagi ini diundang untuk memberikan sambutan, tapi karena saya ngerasa juga saya masih sama-sama muda dan nggak mau terkesananya kayak menggurui gitu. Jadi, mungkin saya lebih seperti sharing santai-santai aja pada teman-teman yang ada di sini. Pertama mengenai pengalaman saya bekerja di dunia industri teknologi, terutama di pengembangan software, aplikasi. Oke. Jadi, pertama-tama, kita tahu banget nih, sekarang ini kan lagi pandemi ya. Kayak dampaknya banyak banget. Banyak perusahaan yang akhirnya harus mengurangi karyawannya, PHK di mana-mana. Pertama perusahaan yang dia sangat bergantung pada offline activities yang memang harus berlata luksa, yang semua bisnisnya harus dilakukan secara offline. Itu kita tahu banget dampaknya seperti apa. Tapi, mungkin di satu sisi, kita juga bisa melihat bahwa di balik bencana atau di balik sesuatu yang negatif gitu ya, tetap ada hikmah di dalamnya. Hikmahnya tuh apa? Kita bisa lihat salah satunya adalah penggunaan teknologi dan penggunaan metode virtual yang semakin marak, yang semakin masing. Nah, kenapa saya bilang kok penggunaan teknologi ini bisa dibilang sebagai hikmah? Karena kalau kita berbicara tentang teknologi dan kebetulan teman-teman di sini kan dari teknik informatika ya. Dan nantinya teman-teman setelah lulus juga akan memiliki gelar atau background di ranah teknologi. Jadi, saya bisa bilang bahwa peluang kerja di ranah teknologi akan semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Kenapa meningkat ya? Karena kita tahu semenjak adanya pandemi seperti ini ada perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku orang yang merupakan efek dari pandemi itu sendiri. Contohnya apa? Seperti orang sekarang mungkin mau keluar, beli makan, akhirnya lewat pesan, lewat aplikasi. Terus teman-teman juga mau ikutan acara, sekarang yaudah tinggal buka laptop, buka HP, bisa langsung ikut join webinar. Tanpa perlu harus mandi dulu atau jalan dulu. Lebih mobilitas orang juga lebih banyak berkurang karena pemanfaatan teknologi akan semakin besar. Terus mulai dari segi atau sektor kesehatan pun juga banyak. Terutama di saat pandemi ini orang-orang pada takut mau ke rumah sakit, walaupun untuk cek kesehatan seperti pada umumnya dan sebagainya, orang-orang akhirnya lebih memilih lewat aplikasi lagi. Makanya aplikasi atau teknologi yang berkaitan dengan kesehatan, health tech gitu, itu juga semakin banget marah. Terus ini Zoom. Zoom juga salah satu yang paling booming ya, yang paling banyak di-download dan paling banyak digunakan soal dengan orang-orang untuk bekerja, untuk seperti ini, mengadakan acara, dan mungkin ada satu lagi juga industri yang cukup terkena dampak yaitu adalah pendidikan. Dimana kita tahu hampir berapa bulan. 6 bulan ada kali ya, 6 bulan semuanya mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya itu udah mulai pakai webinar, online learning, dan sebagainya. Jadi bisa dibilang memang ke depannya setelah pandemi ini, meskipun mungkin nanti pandemi berakhir, tapi yang namanya kemajuan teknologi dan pengenfaatan teknologi akan semakin luas dan akan semakin banyak, misalnya orang-orang akan semakin melek gitu terhadap teknologi itu sendiri. Jadi sebenarnya buat teman-teman nih, yang terutama sudah mengambil ya, ibaratnya mengambil jurusan atau peminatan di bidang teknologi informasi, saya katakan mungkin ini adalah kesempatan emas buat teman-teman yang harus dilanfaatkan sebaik-baiknya, karena teknologi akan semakin-semakin berkembang, dan itu akan lebih keras daripada yang kita duka, itu terpandang dari efekan diri. Dan terus juga sebagai orang yang bekerja di perusahaan teknologi, saya sendiri pun juga melihat banyak banget perusahaan atau bisnis owner yang mereka tuh semakin melek atau semakin sadar apa yang pentingnya pemanfaatan teknologi digital, baik itu sesimpel seperti website atau metode menggunakan sistem yang lebih integrated dan lebih advance lagi, seperti perbankan, mereka tuh juga akhirnya banyak mengeluarkan fitur-fitur yang bisa memfasilitasi nasabahnya untuk melakukan transaksi online, gak harus ke cabang banknya lagi, jadi itu semakin banyak, dan permintaannya juga akan semakin tinggi, karena ada perusahaan yang ketika dilanda COVID dan tidak bisa menyelenggarakan acara seperti biasanya atau tidak bisa melakukan kontek langsung dengan pelanggannya, akhirnya mereka mencari solusi melalui pemanfaatan teknologi baru. Jadi ada satu klien kami yang mereka biasa mengadakan acara offline running, offline event yang acara maraton bareng gitu, terus karena adanya pandemi gini, jadi mereka puter otak, puter strategi gimana caranya tetap mengadakan event tersebut walaupun bahkan diadakannya secara virtual gitu. Jadi mereka jadi mulai-mulai kayak, oh ternyata bisa lah mengadakan acara-acara secara virtual, salah satunya menggunakan apa? Menggunakan Zoom atau menggunakan teknologi-teknologi lainnya. Dan akhirnya klien kita ini beberapa juga merasa beruntung, merasa diuntungkan karena mereka sudah memiliki website setidaknya, karena dengan memiliki website akhirnya mereka jadi bisa lebih mudah, namanya mengenalkan mengenai kegiatan mereka atau perusahaan mereka. Jadi siap-siap teman-teman, karena setelah pandemi semua pekerjaan itu akan lebih banyak terkait digital. Mungkin nanti saya mau sharing juga, setelah ini saya mau sharing mengenai fakta-fakta terkait jenis pekerjaan yang nanti akan muncul, pekerjaan yang akan terdampak di kemudian hari, maksudnya perlahan akan mulai hilang, atau bahkan tergantikan dengan robot, dengan digital, komputer, dan sebagainya, dan pekerjaan jenis apa yang itu akan lebih banyak diminati, yang dimininya akan lebih tinggi. Oke, mungkin saya mau sharing dulu sebentar, sedikit aja. Oke, bisa melihat? Bisa lihat? Mungkin nggak bisa lihat, ya? Bisa, bisa. Bisa lihat, bisa lihat, Ibu. Silahkan. Di sini saya mau sharing sedikit mengenai bagaimana sih gambaran di masa depan, gitu. How will all future look like? Jadi, ini ada dua hal utama yang aku coba kumpulkan dari beberapa sumber. Jadi, di tahun 2020, ini sudah 2020, ya. Ini aku dapat datanya sebenarnya sudah disiapkan dari tahun 2018. Jadi, di data ini ada 5 juta pekerjaan yang akan hilang dikarenakan automation. Automation itu seperti digantikan oleh mesin, digantikan robot, atau digantikan teknologi, ya seperti aplikasi, ya. Seperti aplikasi yang akhirnya mengurangi pekerjaan-pekerjaan sektor-sektor pekerjaan tertentu di tahun 2020. Jadi, sudah diperkirakan sejak tahun 2017-2018 bahwa akan ada 5 juta pekerjaan yang akan hilang dikarenakan otomasi di tahun 2020. Lalu, di 50 tahun mendatang, robot dan komputer itu akan melakukan pekerjaan yang lebih banyak daripada yang manusia lakukan sekarang. Ya, karena itu ya, mungkin kita bisa lihat kenapa orang sekarang lebih suka menggunakan teknologi robot, atau mungkin komputer, karena dianggap lebih efisien. Ya, juga kalau robot sama komputer kan nggak ada lelahnya, ya. Ya, ibaratnya mereka tuh bisa running 24 jam selama satu minggu. Sedangkan kalau manusia itu kan kita butuh istirahat, ya ada jam kerja, ada belum lagi pesawat, belum lagi THR, dan sebagainya. Sementara kalau robot atau komputer bekerja 24 jam selama seminggu, ya sudah. Kita bayar di awal dan mereka akhirnya sudah bekerja tanpa lelah pada kita. Ini mengenai bentuk masa kita, lalu ada di evolving technology. Jadi, ya mungkin teman-teman pada tahu juga, kayak model-model jenis teknologi apa saja yang sudah menggantikan teknologi yang sebelumnya. Seperti kalau customer service, kita banyak mungkin yang sudah pernah tahu digantikan oleh chatbot atau AI. Nah, ini sudah banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan, terutama bank, ya. Karena mereka ini kan salah satunya mereka ini ingin memangkas biaya di ranah customer service, gitu. Jadi, mereka mulai menggunakan AI. Kalau yang aku tahu tuh ada beberapa bank seperti BRI atau Mandiri, mereka sudah mulai menggunakan chatbot. Lalu ada dari yang old printer, ada 3D printer. Terus dari hard disk sekarang teknologi cloud computing. Terus ada retail stores yang kita juga banyak lihat beberapa retail stores. Mulai tutup karena mereka, antara mereka pengen beralih ke ranah digital, maksudnya dengan membuka seperti e-commerce gitu, online shopping, atau memang mereka merasa bahwa orang-orang memang sudah beralih ke online shopping. Itu banyak banget terjadi, ya. Kayak dulu tuh yang kita dengar, Rayana juga salah satunya kena dampak, ya, waktu itu. Terus beberapa kayak matahari atau beberapa brand-brand besar itu juga akhirnya harus menutup gerainya, karena mereka merasa orang-orang sudah mulai agak jarang, ya, namanya mengunjungin storynya mereka, gitu. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk teknologi baru. Lalu, ini adalah pekerjaan di masa depan, future of jobs. Ini yang aku dapatkan data dari US Labor Statistics tahun 2016. Jadi, mereka mengatakan ada 3 hal utama, yaitu pertama software developer. Pekerjaan software developer akan berkembang 18 persen di antara sekarang, sekarangnya itu maksudnya di tahun 2016-2017, ya, dan tahun 2024. Lalu, pekerjaan yang membutuhkan analytical skill atau skill analisa seperti market research, terus marketing specialist juga akan berkembang sebesar 18 persen pada tahun 2024. Lalu, ada juga computer system dan analis, seperti data analis juga, ya, salah satunya itu juga akan berkembang, akan meningkat demand-nya hingga 20 persen di tahun 2024. Tapi mungkin ini kan data dari tahun 2016 bisa jadi, justru bisa lebih meningkat, gitu. Kalau ini kan 18, 18, 20 bisa jadi sebenarnya lebih meningkat. Kenapa? Karena dari pandemi, efek dari pandemi itu sendiri. Jadi, makanya teman-teman yang sudah ngambil jurusan atau peminatan di ranah teknologi informatika, jangan disiasiain, karena kesempatan atau peluang kerja yang membutuhkan skill teman-teman di ranah teknologi informasi, sistem informasi akan semakin banyak dicari atau diminati. Lalu, ini selanjutnya ada beberapa contoh pekerjaan yang beresiko digantikan oleh otomasi atau mesin, komputer, dan sebagainya. Yang pertama adalah accounting atau finance. Yang kedua, ada economics. Yang ketiga, politics and international relations. Terus ada business and management studies. Lalu, yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah physics atau fisika. Jadi, kalau misalnya aku tahu dari accounting finance ini, akhirnya di tahun 2000, mulai tahun 2017-2018 itu mulai banyak tuh bermunculan aplikasi-aplikasi accounting, accounting software yang dibikin, di Indonesia itu juga ada namanya jurnal, kalau nggak salah, itu salah satu software akuntansi yang cukup besar, yang cukup ternama di Indonesia. Dan, ya, makanya di sini dibilang salah satu pekerjaan yang akan beresiko digantikan oleh komputer atau sistem adalah akuntansi. Karena memang saya sendiri pun melihat banyak banget aplikasi-aplikasi yang itu membuat perusahaan seperti, ah, nggak usah deh saya hire accounting atau saya nggak perlu hire finance, terutama perusahaan yang kecil menengah, yang mereka merasa dengan memiliki software saja, saya tuh udah cukup, gitu. Atau saya tidak perlu hire HR, HRD, gitu. Karena banyak juga aplikasi HRD yang membuat si perusahaan, kata bisnis owner ini, ya, tidak perlu merasa, tidak perlu merekrut HRD, karena itu tadi digantikan oleh sistem semua. Jadi, mungkin kalau teman-teman di sini, zaman dulu orang tua kita tuh merasa, oh, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ekonomi, kamu ngambil jurusan ekonomi, harus jadi akuntan, gitu, atau jadi teknik pertampangan dan sebagainya, gitu. Mungkin trennya akan berubah di beberapa tahun mendatang, atau mungkin dari sekarang ya trennya, nanti orang tua mungkin akan lebih mengarahkan anaknya untuk mengambil tentang coding, atau misalnya ya teknik informatika, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan komputer, yang berhubungan dengan sistem. Mungkin juga nanti kalau saya punya anak, mungkin saya lebih maunya mengarahkan dia ke teknologi, karena ya itu tadi ya, timennya tuh akan semakin tinggi, dan banyak pekerjaan-pekerjaan, bahkan dokter sendiri pun, itu bisa aja tergantikan nanti oleh robot, gitu, atau sistem komputer dan sebagainya, gitu. Lalu, ya ini ada gambaran aja mengenai skills, ya. Jadi ada kesenjangan skills antara yang employers atau perusahaan rasakan dengan yang kenyataannya, ya. Maksudnya ini ada, misalnya antara employers itu untuk perusahaan merasa bahwa, aduh saya ini susah banget dapat kandidat yang sesuai dengan requirement saya, yang sesuai dari segi skill, dari segi attitude, bahkan mungkin dari segi gaji, gitu. Nah, ini terutama lebih ke skill, ya. Bukan lebih ke gaji atau gaji, tapi lebih ke skill, gitu. Karena menurut banyak perusahaan, ini data dari seluruh dunia, ya. Karena 40% employers atau perusahaan merasa lack of skill itu adalah salah satu alasan utama bagi mereka yang fresh graduate. Jadi, ini ada masalah klasik atau masalah umum yang ditemukan oleh perusahaan, bahkan di exhibit sendiri. Kayak, kita kok susah banget, ya, dapat kandidat atau dapat talent, gitu, untuk nyari talent yang sesuai sama apa yang kita butuhkan. Tapi di satu sisi kan teman-teman yang baru lulus mungkin ngerasa, aduh, gue tuh susah banget dapat kerja, aku lama banget ya, gue gak dapat-dapat kerja. Jadi, sebenarnya antara si pencari kerja job seeker dengan employer itu sama-sama mencari, sebenarnya. Jadi, si employer atau si perusahaan merasa gak dapat-dapat, si pencari kerja juga merasa gak dapat-dapat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya skillscape atau kesenjangan skill, gitu ya, antara si employer, apa yang dibutuhkan employer, apa yang dibutuhkan industri dengan kesiapan skill yang dimiliki oleh para fresh graduate itu sendiri, gitu. Jadi, mungkin kalau misalnya saya boleh kasih saran kepada teman-teman yang saat ini masih kuliah, gitu ya. Terbanyaklah ikut-ikut acara seperti webinar, workshop, terus gabung ke komunitas-komunitas yang sesuai dengan minatnya teman-teman dan bersosialisasilah dengan mereka yang sudah ada pengalaman di industri tersebut. Ini salah satunya, di hari ini kita kan ada kedatangan antara sumber, yaitu Lingga, yang memang dia sudah bekerja beberapa tahun ya, sudah cukup lama, sebagai developer, dan nanti mungkin teman-teman bisa manfaatkan sesi ini untuk juga berkenalan, untuk bisa bersosialisasi dan network dengan Lingga yang memang dia itu sudah punya pengalaman di industri ini, gitu. Jadi, manfaatkanlah network, apa ya, cari mentor juga di luar, gitu. Terutama mereka yang sudah banyak berkecimpung di dunia kerja. Lalu, kemudian terbanyak juga portfolio, terutama kalau yang mau jadi software-developer, gimana caranya nambah portfolio ketika masih kuliah, bisa sesimpel seperti ngerjain tugas kuliah, dan jelasin seperti apa sih tugasnya, dan peran kamu ngapain. Jadi, makanya mungkin teman-teman yang dapat tugas kuliah, nih, kalau bisa involve juga, maksudnya jangan sekedar, yaudah lu aja deh yang ngerjain, ntar gue tinggal terima beres itu, itu kalau bisa dikurangin hal-hal seperti itu, karena apapun tugas kuliah, sebenarnya tugas kuliah itu bisa kamu jadikan, kamu taruh di CV, gitu, selama memang itu cukup, apa ya, cukup atraktif sebenarnya untuk bisa dijelaskan kepada cawan perusahaan nantinya yang kamu amar. Jadi, kamu bisa ceritain, ini saya ngerjain tugas A, tugas saya itu adalah misalnya membuat aplikasi sederhana, misalnya, lalu peran saya adalah seperti ini, ini, ini. Atau juga bisa join project misalnya dengan dosen. Kalau dosen punya project, atau teman-teman ada yang pengen bikin project kecil-kecilan, itu juga bisa bikin dikit-dikit dari situ, nangbangun portfolio dari situ. Atau ikutan kompetisi seperti Eketon yang banyak banget, itu bisa juga bisa nambah pengalaman dan nambah, apa ya, master skill dan juga portfolio. Atau bisa juga magang, ya. Magang di perusahaan untuk dapat pengalaman dan lebih greget tentang, untuk bisa belajar tentang dunia kerja yang sesungguhnya, gitu. Terus, mungkin di sini, teman-teman ada mungkin yang ngerasa kayak, aduh, kayaknya saya nggak pengen 100% loading, atau mungkin saya ngerasa kayaknya saya nggak jago-jago banget nih loadingnya. Sebenarnya jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin, walaupun dari backgroundnya TI atau SI, gitu ya, dan ngerasa kayaknya kok kalau disuruh loading 100%, kayaknya kasih belum banget, gitu. Nah, sebenarnya banyak banget, gitu. Ada banyak banget jenis pekerjaan lain yang terkait dunia IT seperti data analis, seperti UI UX. UI UX itu juga, kalau misalnya teman-teman punya background di bidang coding, gitu, di ranah coding, itu akan menjadi nilai plus banget. Karena perusahaan biasanya senang sama UI UX designer yang dia punya pemahaman sedikit mengenai misalnya front end atau mengenai back end. Atau mungkin kalau UI UX lebih tepatnya front end, gitu ya. Jadi kalau punya pemahaman sedikit tentang front end, itu akan menjadi nilai plus banget menurut UI UX designer. Atau peluang seperti software quality assurance, jadi kayak tester gitu, sebelum aplikasinya launch, nanti dites, nah itu bisa juga ada di situ, terus technical writer, misalnya bikin dokumentasi terkait technical, DevOps, atau bahkan digital marketing itu. Kok bisa sih digital marketing ya? Karena memang digital marketing itu sesungguhnya melibatkan banyak elemen, ya. banyak elemen terkait pengetahuan dasar ilmu komputer dan sistem juga. Jadi, sekali lagi saran saya, manfaatkanlah kuliah sebagai sarana untuk membangun fondasi dasar skill teman-teman di ranah IT. Terutama, mungkin memandangnya kuliah itu jangan hanya sekedar formalitas untuk dapat gelar, tapi lebih untuk apa ya, untuk melatih skill dasar teman-teman, ya. Terutama di logical thinking atau analytical thinking. Manfaatkanlah peluang itu, karena walaupun misalnya nanti teman-teman ketika lulus mungkin nggak pure software developer, tapi misalnya contoh menjadi UI UX atau data analis. Setidaknya ketika teman-teman punya background di ranah IT atau pernah belajar gitu ya, pernah belajar yang namanya bagaimana sih sistem itu bekerja, bagaimana membuat sebuah aplikasi dan membuat sebuah sistem itu bisa bekerja dengan baik, itu akan menjadi nilai plus banget untuk buat teman-teman. Jadi, jangan khawatir, tidak ada, apa ya, maksudnya kuliah itu menurut aku mungkin sebagai sarana, sebagai tempat untuk kita melatih skill-skill dasar sebelum masuk ke dunia kerja. Dan, ya, sekali lagi, manfaatkanlah kesempatan dan waktu yang teman-teman punya selama kuliah ini untuk persosialisasi, untuk nambah portfolio. Mungkin later juga akan dibahas ya di webinar ini gimana cara membangun portfolio itu ya manfaatkanlah dengan baik karena sebenarnya banyak banget peluang di luar sana, banyak banget orang butuh software developer tapi memang lagi-lagi itu ada kesenjangan antara yang dibutuhkan dengan apa yang dimiliki oleh si Fresh Redua. Oke, paling itu aja dari saya, maaf kalau misalnya ini agak lama ya, sampai 33 menit. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau nanya-nanya tentang Exidik atau mau tanya-tanya mengenai dunia kerja di Rana IT, kalau emang mau coba tanya-tanya sama saya, silahkan, feel free untuk kontak saya di sitafarahdinga at exidik.com atau nanti boleh minta detail kontak saya kepada tim dari Universitas Psikologi boleh juga, jadi saya open banget kalau teman-teman ada yang mau misalnya nanya-nanya ada nggak peluang magang misalnya atau mau sharing-sharing aja tentang Exidik itu sendiri atau ya apapun yang kita lakukan itu silahkan bisa hubungi saya. ya paling sekian dari saya semoga sedikit yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan kurang lebihnya mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi warahmatullahi saya kembalikan kembali ke Pak Budin. Baik, terima kasih banyak Ibu Sita Farhadina Zurahma selaku bisnis development exidik yang telah memberikan sambutan dan pembukaan. Mari kita acara berikutnya yaitu adalah kata pengantar dari Ketua Program Sudi Teknik Permitka Universitas Sirologi yaitu oleh Bapak Insinyur Yadarabulah M.Kom kepada Pak Yadarabulah kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi terima kasih Mbak Sita pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi rekan-rekan semua terima kasih kepada Mbak Sita tadi yang sudah memberikan sambutan dan pembukaan acara webinar hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ade Mas Ringga dan Mas Daus yang insya Allah akan berbagi materi pada webinar hari ini saya saya selaku Kaprodi Teknik Informatika Universitas Sirologi bersyukur sekali hari ini kita bisa berkumpul bertemu muka ya walaupun biadaring bisa berbagi pengalaman dan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa di Universitas Sirologi ya juga mahasiswa-mahasiswa dari kampus lainnya webinar hari ini kita akan menyenggerakan dengan tema teknologi back-end engineer lalu juga ada materi tentang bagaimana membangun portfolio selama kuliah dan nanti juga ada testimoni dari mahasiswa Prodi TEI Trilogi saya mohon izin sebelum kita memasuki acara saya ingin memperkenalkan Prodi TEI jadi Prodi TEI ini adalah salah satu Prodi yang sangat diminati di Universitas Trilogi kita ada di Taman Makam Pahlawan Kalibata ya dekat dengan Stasiun Duren Kalibata dan Prodi TEI ini memiliki tiga konsentrasi yaitu peminatan ke arah artificial intelligence kemudian peminatan ke arah augmented reality dan peminatan kepada arah internet of things saya mohon izin Pak Budi share sebentar ya baik sebagai gambaran Prodi TEI saat ini kita menjalin kerjasama dengan beberapa industri salah satunya adalah dan kita selain menggerakkan program kuliah seperti pada umumnya kita juga menyelenggarakan program pengembangan portfolio dimana pada saat semester 1 itu mahasiswa sudah diibatkan untuk mengikuti workshop dari industri yang telah belajar sama dengan kita ada 4 workshop yang kita selenggarakan yaitu di bidang AI AF IoT dan Backend Engineer dan workshop ini berseri dan bertingkat dari setiap semester sampai di semester ke-6 harapannya nanti ketika di semester ke-7 ketika mahasiswa itu kerja praktek atau magang maka mahasiswa sudah memiliki kemampuan yang sangat mumpuni di samping akademik juga portfolio dari industri yang memberikan workshop dan kita juga di semester 7 memberikan workshop peningkatan skill dimana ini akan menjadi bekal ketika mereka mencari kerja pada saat lulus tadi sudah disinggung oleh Mbak Sita bahwa sana memang salah satu gap antara lulusan kita dengan dunia kerja adalah kemampuan mahasiswa kita itu di dalam berkomunikasi dan juga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan industri maka dari itu kita di Proditei Trilogy mencoba agar supaya dari awal mahasiswa itu sudah mengetahui seperti apa best practice dari industri sehingga nanti ketika mereka lulus mereka sudah siap dengan kebutuhan industri dan ini akan menjadi portfolio untuk mahasiswa kita nah tak kadar itu pada webinar hari ini akan dibahas juga oleh Kalsatana Rasumber kita Pak Ade tentang bagaimana cara membangun portfolio karena portfolio itu tidak hanya bisa dibangun di dalam universitas tapi juga nanti di luar ini bagaimana teknisnya bagaimana cara-caranya ini nanti akan di-share oleh Pak Ade dan salah satu teknologi yang kita coba tekuni adalah back-end engineer nanti ini juga akan di-share oleh Mas Lingga tentang seperti apa teknologi back-end engineer di dunia industri saat ini dan bagaimana kebutuhannya untuk di masa yang akan datang oke dari saya selaku Kaprodi mengucapkan kepada para peserta selamat menikmati webinar hari ini semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber bermanfaat dan dapat diaplikasikan di perkulian kita semua demikian sambutan dari saya selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Budi selaku monitor untuk membantu keberlangsungannya acara terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik terima kasih kepada Bapak Yaudara Buloh selaku Ketua Program Sili Teknik Formatika Universitas Terologi ini kita saatnya mendengarkan materi materi yang akan dibawakan oleh para narasumber kita sebelum saya mulai saya akan ingatkan juga kepada para peserta bagi yang ingin bertanya silakan dapat bertanya di kolom chat nanti pada saat sesi tanya-jawab saya akan bacakan dan kita akan berinteraksi di situ baik saya akan membacakan CV terlebih dahulu untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Adesha Putra jadi Bapak Adesha Putra ini adalah salah satu rekan saya di Proditektik Informatika Universitas Terologi Beliau merupakan lulusan S1 dari Universitas Gunadharma dan melanjutkan S2-nya di Australia yaitu di University of South Australia mengambil konsentrasi ICT Management Beliau pernah berpengalaman menjadi di bidang praktisis di bagian IT di PT Chevron Indonesia sebelum akhirnya masuk menjadi dosen di Universitas Terologi di Universitas Terologi beliau pernah menjabat menjadi Ketua Program Suditeknik Informatika pada tahun 2013 hingga 2018 sebelum akhirnya digantikan dirotasi oleh dilanjutkan oleh Bapak Yadaru Boloh baik tanpa berlama-lama lagi saya undang Bapak Adesha Putra untuk dapat memaparkan materinya baik terima kasih Pak Budi sebelumnya saya coba share screen dulu ya sudah kelihatan Pak Budi ya terlihat silakan Pak Adek oke baik selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi kepada teman-teman yang hadir mengikuti acara webinar hari ini ya ini adalah webinar kita yang ketiga maksudnya ketiga dalam arti kata program IT Pre-University ya jadi disini saya mendapat kesempatan untuk berbagi ya berbagi terkait dengan topik mudah mendapatkan relasi mungkin mungkin nanti akan saya kaitkan dengan portfolio sebenarnya portfolio sudah banyak diulas di webinar sebelumnya tapi disini saya coba mengangkat bagaimana sih mendapatkan relasi ini sangat penting apalagi kita nanti kedepannya setelah lulus dari Universitas Teologi baik itu mencari pekerjaan atau membangun bisnis sendiri relasi itu sangat penting baik pasti kita dalam apa namanya capaian kedepannya pasti kita akan menjadi orang yang sukses segala cara pasti kita akan lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut tapi kadang kita tidak bisa bergantung dengan diri kita sendiri pasti kita akan merasakan gagal kenapa dengan usaha kita dengan usaha yang sudah kita lakukan terus pasti kita ada beberapa hal yang kita lupakan mungkin setelah kita cari-cari apa sih kendalanya itu salah satunya itu adalah kaitannya dengan relasi ini sangat kita butuhkan untuk ke depannya apakah relasi itu apakah hubungannya dengan kesuksesan kita relasi itu adalah suatu hubungan kita dengan manusia yang lain disini kita sangat penting untuk menjaganya apalagi dari awal pun setiap mahasiswa yang bergabung ke trilogi pada setiap mata kuliah juga saya selalu minyakkan jadi bukan hanya sekedar materi perkulian saja kadang saya maupun dosen-dosen yang lain juga suka sharing dari pengalaman yang sudah kita miliki kepada teman-teman dengan harapan teman-teman bisa lebih baik daripada kita karena pengalaman itu suatu hal yang berharga makanya saya sendiri sebagai dosen juga berupaya sharing kepada teman-teman mudah-mudahan teman-teman lebih mudah kita tahu kita sudah saya pribadi dan dosen-dosen yang lain kita merasakan struggle seperti apa tapi kita ingin teman-teman bisa lebih baik lagi depan kita jadi yang pertama itu apa itu relasi relasi berarti suatu usaha suatu hubungan kita dengan manusia yang lain relasi itu juga bisa berarti jaringan karena relasi atau jaringan itu sangat penting maka dibentuklah suatu banyak kita temui website atau apps jaring sosial seperti facebook instagram twitter dan sebagainya itu tujuan dibentuk website atau apps tersebut ya itu untuk memudahkan kita menemukan menemukan atau membentuk jaringan jaring kita yang gunanya men-support kita juga tapi ya kita pasti akan men-support teman-teman kita juga atau jaring-jaring kita juga dan ini yang memastikan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri dalam hidup ini kita juga harus dibantu orang lain kita bisa meminta bantuan orang lain untuk mempromosikan misalkan misalkan kita punya bisnis ya ataupun kita juga membutuhkan bantuan mereka ya misalkan kita mencari pekerjaan yang lebih baik lagi atau posisi yang lebih baik lagi ya maka dari itulah kita membutuhkan relasi ya disamping itu juga bagaimana sih kadang ada pertanyaan bagaimana sih bagaimana membangun relasi yang bagus itu ya jadi disini yang pertama relasi itu dibangun dengan mencari teman yang diajak kerjasama ya jadi kita pastilah ya bukan hanya dari kuliah saja ya dari teman-teman SMA SMP atau bahkan sebelumnya ataupun teman di lingkungan kita ya kita bisa mulai dari sana ya jadi kita bisa membangun hubungan yang saling menguntungkan ya pasti apalagi teman-teman yang sudah mengenal kita lebih lama ya dari awal kita mungkin apa namanya tinggal di lingkungan tersebut ya ataupun apa namanya teman bermain ya jadi mereka sudah lebih mengenal kita lebih jauh ya namun bukan hanya dari situ saja ya untuk mencari lingkungan apa mencari relasi di lingkungan sekitar gak gak cukup juga ya kenapa karena relasi yang akan kita miliki ya pasti sangat sedikit kalau misalkan kita bergantung dari lingkungan kita saja maksudnya lingkungan di sini ya itu pertemanan taman masa kecil taman kerja ya lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin memperluasnya ya banyak caranya ya salah satunya mungkin pertama kita bisa mengikuti apa namanya komunitas-komunitas dari hobi yang kita sukai ya misalkan kalau di kita di universitas teologi ya khususnya di proditi kita punya beberapa komunitas yang kita buat ada AR ada games kemudian ada apa namanya IoT yang dibimbing oleh Pak Yada sendiri jadi itu bisa teman-teman menganfaatkan disamping dapat ilmuannya tapi teman-teman juga dapat pertemanan di sana relasi yang ke depan akan sangat membantu disitulah jaring sosial itu akan memberikan kemudahan pada kita untuk mencari teman-teman baru bukan hanya komunitas organisasi jangan lupa setiap universitas juga punya organisasi kemahasiswaan seperti himpunan itu pun juga teman-teman saya sarankan ikutlah di organisasi tersebut ataupun komunitas disitu juga teman-teman banyak bertemu segala macam orang dengan berbagai background disitu teman-teman akan dilatih soft skill-nya disitu juga nanti teman-teman akan kebentuk akan membantu untuk portfolio teman-teman karena dari histori yang sudah teman-teman jalani sebagai kepengurusan di organisasi ataupun komunitas dan masih banyak lagi sebenarnya kemudian tidak semua manusia itu sama setiap manusia itu memiliki sifat yang masing-masing sifat yang berbeda masing-masing jadi belum tentu teman di jejaring sosial kita itu bisa diajak kerjasama belum tentu itu butuhkan waktu juga apa namanya butuhkan waktu kita mengenal mereka ya semacam tes lah tes tes yang kita lakukan pribadi maksudnya ya teman-teman pahamlah seperti apa sih mencari teman-teman yang memang bisa dipercayai untuk kita ajak bekerjasama kalau misalkan kita memang ingin membangun bisnis selain itu kita juga bisa mencari peluang mendapatkan relasi dari pelanggan kita kalau misalkan teman-teman kan sekarang apa namanya di jamannya online shop yang lagi heboh banget ya di bulan tertentu ada apa diskaun ada fresh sale dan sebagainya ya pasti ada teman-teman di kita disini yang punya bisnis nih yang punya apa namanya yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak nih dari penjualannya ya dari sini juga bisa kita manfaatkan dari pelanggan-pelanggan kita nih kita bangun coba apa namanya hubungan yang baik dengan pelanggan kita ya dari satu bisa saja kita dapat peluang ya kita membangun apa namanya ya bisnis baru lagi ya ataupun ada kerjasama-kerjasama di balik itu lagi ya itu kita tidak tahu ya tiba-tiba ada saja peluang-peluang yang muncul ya di balik itu semua ya baik disini saya coba memberikan beberapa tips ya dalam menambah relasi itu seperti apa ya yang pertama kita harus tahu apa dulu nih yang menjadi kebutuhan kita ya terkait dengan relasi yang kita bangun ini ya jadi apa namanya tergantung kalau misalkan kita memang ingin membangun ingin membangun bisnis ya ke depan berarti kita melihat nih kira-kira ada nggak apa namanya komunitas-komunitas atau kumpulan-kumpulan atau organisasi yang memang apa namanya banyak teman-teman atau relasi yang baru yang dapat membantu kita dalam membangun bisnis kita kita join ke sana apalagi zaman sekarang ya apa namanya teknologi sudah di tangan ya jadi teman-teman tinggal mudah banget tinggal searching aja ya di jaring di jaring sosial ya melihat kadang ada tuh komunitas-komunitas yang dibuat bahkan ada yang open ada yang private juga pun juga bisa teman-teman apa namanya mendaftarkan diri ke sana ya mencari tahu ikut di ya sekarang lagi hebohnya webinar-webinar yang didadakan ya baik komunitas-komunitas ataupun organisasi tertentu ya ikutilah itu ya jadi dari situ teman-teman bisa mengetahui oh ini sesuai nggak dengan apa yang teman-teman cari di sana ya kemudian perakukan relasi sebagaimana orang-orang penting ya jadi jangan kita apa namanya menganggap ah nih teman dari kecil nih ya ataupun ya apa namanya teman-teman saat kuliah ataupun semasa sekolah gitu ya anggaplah mereka memang orang-orang penting juga yang mana nantinya mesti mereka akan membantu kita ya untuk mencapai target kita ya impian kita ya kita bersikap baik ya dengan memberikan rasa hormat juga kepada mereka ya jadi nggak menutup kemungkinan nantinya kita apa namanya ya ada apa ya take and give lah ya dengan apa yang sudah kita berikan kepada mereka juga mesti mereka akan memberikan bantuan nanti ya dan kemajuan bisnis kita kedepannya ya ketiga jangan lupa menginformasikan identitas lah ini ya ini yang apa namanya mungkin nggak nggak semua orang yang ingat ya bahwa keberadaan kartu nama itu sangat penting ya jadi nggak mesti kalau misalkan teman-teman harus menunggu bekerja dulu ya kalau misalkan teman-teman masih apa namanya masih belajar pun juga ya buatkan aja buatkan semacam kartu identitas teman-teman ya kartu kartu nama itu menyatakan jati diri teman-teman sebagai misalkan mahasiswa ideologi ya dan semarkan informasi yang teman-teman bisa berikan di kartu nama tersebut ya kita nggak tahu ya di pada kesempatan manapun misalkan teman-teman hadir di webinar maksudnya di seminar offline ya ataupun ketemu dengan rekan-rekan di luar ya mudah-mudahan setelah pandemik ini selesai ya jadi teman-teman juga apa namanya menggunakan kartu nama ini dengan memberikan informasi yang lebih tepat ya mana tahu nanti setelah pembicaraan pertemuan ya apa namanya rekan-rekan kita rekan-rekan baru kita atau relasi baru kita ini mereka memang membutuhkan kualifikasi tertentu ya ternyata wah nih pernah nih ketemu di acara ini ataupun di acara yang lain gitu ya mereka mengingat kita ternyata mereka sudah mendapatkan kartu nama kita ya dan mereka bisa mengontak kita kembali ya jadi jangan lupa untuk membuat kartu identitas tersebut ya atau kartu karenama kemudian bangun interaksi dan perkuat komunikasi ya jangan hanya aktif melakukan interaksi pada satu golongan tertentu saja ya tetapi kita juga harus bersikap terbuka dan aktif ya serta bergabung dengan berbagai komunitas ya organisasi ya terkait dengan apa yang kita ingin jalankan ya itu akan membuka membuka peluang kita yang selebar mungkin ya untuk dapat membangun atau menambah relasi bisnis ya jadi sudah sudah dapat nih ya kita harus bangun interaksi yang aktif lah ya jangan jangan hanya mendapatkan kartu nama saja kemudian pahami kebutuhan relasi juga jadi bukan hanya kita berharap apa namanya relasi-relasi yang kita bangun ini memahami kita saja tapi tidak kita juga harus memahami mereka ya mana tahu ada suatu saat kita mereka membutuhkan bantuan misalkan apa namanya ya nih kami membutuhkan lagi hire lagi membutuhkan orang nih ingin menghire orang nih dengan requirement tertentu mungkin kita tidak memenuhi itu requirement itu tapi kita mempunyai relasi yang lain nih yaudah kita coba hubungkan aja mereka ya jadi secara gak langsung kita memudahkan mereka juga ya karena apa namanya relasi yang sudah terbangun ini mengedepankan trust ya atau kepercayaan dengan kita membawa orang lain atau memberikan apa namanya bantuan kepada orang lain pasti mereka mengingat bah ini dibantu sama si A nih ternyata orang yang direkomendasikannya itu bagus banget dan itu akan sangat membantu kita juga kedepannya ya kemudian yang terakhir pasti ya jaga terus komunikasi ya jangan hanya apa namanya sudah dapat nih banyak ya relasi-relasi yang kita udah bangun dari awal ya tapi ya kita tetap harus menjalin komunikasi yang baik ya menghormati mereka tentunya ya terus membuat komunikasi yang nyaman ya yang menghargai satu sama lain ya mudah-mudahan dengan komunikasi yang dibangun ini ya dapat memberikan keuntungan untuk kita nantinya ya ya mudah-mudahan apa namanya dari komunikasi yang kita bangun ini bisa saja muncul ya baik itu kerjasama ataupun apa namanya proyek-proyek ya ataupun penelitian misalkan kita kembali lagi ke universitas ya itu kita coba ya jaga komunikasi itu ya baik kepada teman kepada dosen ya kadang kita juga nggak tahu nih tiba-tiba si dosen biasanya kita di universitas itu ada penelitian-penelitian yang kita memang dapat mendapatkan hibah dari baik itu pemerintah maupun swasta ya biasa saja dari dosen-dosen ini nanti menawarkan tiba-tiba nih kamu mau nggak ikut di proyek kita nih ya kan kadang mereka melihatnya dari ya itu komunikasi yang terjalin di universitas ya baik itu interaksi di selama perkuliahan ya ataupun di luar jam perkuliahan jadi bisa saja tiba-tiba kamu dikontak ditawarin mau nggak join ke tim kita ya lumayan kan disamping kamu dapat pertama pengalaman ya kamu pasti akan mendapatkan ya uang saku lah ya uang saku untuk apa namanya ya bisa kamu gunakan untuk keperluan kamu ya dan itu juga sangat membantu juga pasti akan otomatis dengan sendirinya membentuk portfolio kamu ya jadi ada pengalaman di sana ya pengalaman dalam proyek jadi usahakan yang terakhir ini ya itu ya komunikasi ini sangat penting ya kamu jalan apa terapkan ya kepada teman-teman di sekitar kamu ya rekan-rekan kamu ya dosen dan siapapun itu ya baiklah mudah-mudahan beberapa tips yang sudah saya berikan ini ya ini sangat membantu apa namanya kamu kedepannya dalam membentuk relasi ya demikian dari saya Pak Budi terima kasih baik terima kasih kepada Pak Ade Syahputra yang telah menyampaikan materi ya saya ambil beberapa poin ya Pak Ade dari apa yang Pak Ade sampaikan bahwa yang pertama adalah membangun relasi itu bukan hanya kita mendapatkannya saja ya tapi yang paling penting adalah kita bisa memaintain relasinya tersebut jadi tidak begitu penting bahwa kita banyak relasi tapi relasi tersebut kita tetap harus memaintainnya secara rutin sehingga akan ada keterikatan antara satu dengan yang lainnya sehingga nanti hal itu bisa bermanfaat sekali buat kita ketika nanti dalam hal apapun kehidupan kita bisa berorganisasi dalam hal pekerjaan ataupun dalam hal berbisnis baik terima kasih pada Pak Ade Syahputra sekarang saatnya kita mendengarkan pemateri kedua yaitu Bapak Lingga Setia Heriadi saya akan perkenalkan terlebih dahulu Bapak Lingga Setia Heriadi ini adalah secara fokus seorang software engineer bekerja sebagai software engineering engineer di tahun 2016 sampai 2019 itu di Exidic lalu kemudian melanjutkan profesinya di E-Fasiery yaitu pada tahun 2019 hingga saat ini tanpa berlama-lama lagi saya mengundang Bapak Lingga Satia Heriadi untuk dapat menyampaikan materinya pada Bapak Lingga kami persilahkan terima kasih Pak Budi ini boleh saya share boleh silahkan Pak ada sudah terlihat Pak silahkan Pak oke ya sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh saya ingin mengucapkan terima kasih ke Universitas Stereologi dan juga Sita yang sudah bisa kasih kesempatan buat hari ini sebelum kita mulai saya mau perkenalan dulu nih nama saya Lingga Satia Heriadi sekarang saya lagi di software engineer jadi software engineer di Eviseri kalau hobi saya itu main game musik sama nonton Twitch sosmednya ada di situ Adlir Satya kalau mau di follow syukur enggak juga enggak apa-apa oke nextnya backend itu apa sih backend itu mengarah ke server side development yaitu yaitu aplikasi yang enggak berhubungan langsung sama user jadi backend itu berhubungannya komputer ke komputer kayak misalkan ngeliat nih contohnya zoom lah gitu zoom kan keluar tuh ada list usernya nah itu list user itu sebenarnya dapat dari mana sih si zoom aplikasi itu nah itu dapatnya itu dari backend dari backend itu ngambil dari database kalau dilihat itu bisa seperti inilah kayak lambang yang MGM itu kan sering lihat dulu kalau nonton Tom and Jerry misalkan itu kan singa mengaum gitu di depannya pernah enggak kita mikirin di belakang itu singanya ngapain nah itu backend yang di belakang singanya lagi diikat gitu ternyata ya gitu sih penjelasan backend secara singkatnya terus next saya mau ngomongin tentang bahasa apa aja yang ada di backend ini bahasa-bahasa ini saya shortlist lagi karena menurut tingkat popularitasnya yang pertama itu ada Python Python itu paling populer karena dipelajarinya gampang dia codingan strukturnya lebih mirip kayak pseudocode jadi enggak perlu banyak aturan yang kedua itu JavaScript JavaScript itu populer juga karena JavaScript ini bisa dipakai di semua tempat kalau udah learning JavaScript saya personally lebih apa ya lebih fokusnya di JavaScript gitu JavaScript itu bisa di frontend dan bisa di backend juga jadi fleksibel banget lah yang ketiga ini Golang Golang itu sebenarnya baru-baru keluaran dari Google dan ini emang yang jadi hot topic untuk sistem backend yang microservice karena lebih efisien yang keempat kotlin 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 ini sebenarnya baru juga ini itu seperti apa ya seperti supersetnya dari Java lah mirip-mirip Java kalau kotlin itu tapi lebih fleksibel kalau Java kan OOP banget kalau object oriented banget kalau kotlin itu bisa object oriented bisa fungsional juga dan yang kelima ini adalah PHP PHP itu sudah apa ya sudah jadi standarnya di Indonesia gitu lah cuman PHP ini tuh saya sendiri sih personally baru sebentar ya cuma pakai PHP cuman banyak banyak apa ya banyak banyak ya banyak apanya ya namanya banyak kritikannya lah tapi selama itu selama itu populer dan orang-orang masih nyari kenapa enggak nextnya saya mau ngomongin tentang database-nya database itu ada dua tipe yaitu document oriented contoh framework-nya itu ada MongoDB CoachDB dan lain-lain document oriented ini itu dia nyimpan data sebagai satu kesatuan dokumen contohnya misalkan kayak mau daftar mau daftar jadi nasabah bank kan dikasih form tuh di awal suruh ngisi ini ngisi ini ngisi ini nah aplikasi seperti itu cocoknya pakai database yang document oriented karena enggak perlu relasi ke data yang lain yang kedua itu ada relational relational database ada MySQL contohnya MySQL atau PostgreSQL ini kebanyakan dipakai untuk aplikasi yang ada transaksinya misalkan kayak e-commerce kan ada transaksinya tuh dari dari barangnya apa usernya siapa yang beli alamatnya dikirim kemana itu kan berrelasi semua tuh makanya dipakai relational database gitu terus next nah disini saya mau ngomongin essential toolsnya karena pengalaman pribadi waktu pertama masuk ke dunia engineering ini saya sama sekali enggak tahu tools apa aja yang dipakai yang saya tahu itu cuman apa yang saya pelajari dari sekolah misalkan di sekolah kan pakai sublime text dan ternyata itu udah jadul banget sublime text yang pertama ini adalah IDE-nya IDE itu untuk apa ya singkatannya apa lupa integrated development environment itu contohnya tadi kayak sublime text kayak gitu yang kedua itu version control system nanti dijelasin version control system itu apa yang ketiga itu tools buat API testing karena di backend itu kebanyakan testingnya itu enggak ada UI-nya testingnya itu butuh butuh tools lain enggak kayak frontend kan tinggal dijalanin lihat di browser oh rada mirip nih gitu tinggal dibenerin kalau di backend itu enggak dan keempat ini containerization ini sebenarnya enggak plusnya aja sih kalau containerization itu tapi sekarang-sekarang itu industri industri tech itu kebanyakan udah mulai pindah ke containerization ekstrasnya mungkin kalau masih ada waktu itu WSL 2 kalau pengguna Windows mau pakai base script yang keduanya itu mode terminal biar terminalnya lebih enak dilihat aja oke next penjelasan toolsnya IDE integrated development environment ini tuh kayak pistolnya developer gitu loh jadi ngoding mau ngoding mau ngeran apa itu disini semua makanya sangat penting sangat penting sih kalau ini dan personal personally saya pakainya Visual Studio Code ini keluaran Microsoft di situ paling lengkap kalau kata saya dan bisa ditambah plugin-pluginnya juga jadi nggak tergantung sama bahasa agnostik bahasa agnostik alternatifnya itu ada Sublime Text yang tadi ada JetBrains kalau JetBrains ini berbayar tapi kalau punya email kampus biasanya bisa buat request apa namanya itu student student promo Notepad Plus Plus ini bisa dipakai juga cuman lebih ke hal-hal yang simple gitu nggak satu project jadi cuman ngedit satu file doang saya lebih suka pakai Notepad Plus terus sama Vim nah kalau Vim ini terlalu terlalu expert ya soalnya dia langsung dari terminal cuman menarik sih ini kalau bakal ditambah tambah plugin-nya next itu adalah version control system version control system ini adalah Git Git itu apa jadi kalau misalkan di project ini karena karena nanti kalau udah misalkan masuk ke industri yang sebenarnya satu project itu punya beberapa environment kayak misalkan environment di development yang dikerjain sama developer itu di development nanti naik ke staging staging itu untuk QA-nya nah nanti production nah production itu yang udah dirilis ke publik dan version control system pakai Git ini sangat ngebantu untuk ngecek jadi jadi nggak nggak usah apa ya nggak usah eh copy copy paste dong kerjaan lu kesini gitu nggak usah gitu kalau udah pakai Git ini Git remote-nya ini tinggal ambil dari sana kayak gitu mau mau komitan tanggal berapa bisa diambil jadi lebih lebih enak sih kalau misalkan ada kesalahan juga bisa di rollback dengan mudah Git Kraken ini adalah tampilan UI-nya terkadang branch-nya itu saking banyaknya jadi pusing dengan Git Kraken bisa bisa ngeliat dengan jelas dengan lebih enak nah yang ketiga itu remote repository-nya yang paling terkenal itu GitHub dan itu gratis alternatifnya ada source 3 sama Bitbucket next nah API testing ini tool buat ngetest API yang udah dikode tadi di backend misalkan di backend udah bikin nih kode URL-nya apa misalkan localhost slash task gitu mau ngetestnya caranya gimana pakai ini pakai insomnia jadi disitu tinggal di input inputannya apa dikirim kemana nanti keluar balikannya ini buat troubleshooting juga bagus jadi begitu dikasih ke frontend tuh begitu backend jadi dan dikasih ke frontend tuh si frontend gak marah-marah karena masih banyak bug-nya gitu ini udah dites di awal next nya itu containerization itu pakai docker mungkin kalau docker ini bisa makan satu workshop lagi kalau dijelasin secara detail dan saya jelasin secara simple-nya aja sih jadi docker itu semacam kayak kayak laci misalkan udah satu lemari ada empat laci nah empat laci ini kalian namain laci ke satu itu folder pas SD laci kedua itu folder pas SMP laci ketiga itu folder pas SMA nah kalian kan gampang nyarinya kan kalau misalkan mau nyari folder pas SMP tinggal buka yang laci folder SMP containerization juga sama kayak gitu konsep konsepnya ya kalau dianalogikan docker itu jadi lebih manageable dan lebih scalable scalable di sini kalau misalkan saya udah masuk kuliah nih mau naruh folder di laci mana yaudah tinggal ditambah aja lacinya laci laci kuliah dan ini lagi hot topic juga ini banyak 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 industri yang mulai pindah ke sini karena kebutuhan microservice server database eh server yang microservice oke nextnya extra tools mungkin ya ini sedikit aja ini bias sih soalnya ini penggunaan pribadi kalau kebanyakan kalian sering lihat kan kalau misalkan developer itu pada pakenya macbook wah macbook gitu buat programming kalau menurut saya ini personal doang ya personal opinion Windows sekarang lebih enak buat programming karena adanya WSL2 WSL2 ini jadi dia bisa naruh Linux di dalam Windows nah dengan begitu bisa ngejalanin base script dan lain-lain ya environment-environment Linux tapi masih bisa Windows gitu jadi sambil ngoding bisa sambil main game misalkan karena Windows kalau di macbook gak bisa main game next-nya ini mode terminal ini simple sih soalnya kan tadi ada git tuh yang version control kan gitu ada branch nah kalau pakai mode terminal itu nanti kelihatan itu branch-nya master ada branch other branch jadi bisa langsung kelihatan disitu dan hal-hal lainnya sesuai kebutuhan plugin oke untuk terakhir mungkin saya mau cerita sih ini it's not the gun it's the man behind the gun mungkin kalian pernah nonton film di mana si pembunuh bayaran ini padahal pistolnya pistol biasa pistol yang dipakai orang-orang biasa cuma embak bisa menukik gitu kayak tendangan Roberto Carlos misalkan kan itu butuh skill si orangnya ya karena pistolnya biasa aja nah di programming juga sama mau sebagus apapun tulisnya kalau orangnya gak terlalu jago makanya atau gak terlalu mahir di basic-basicnya kayak basicnya itu kayak pemahaman bahasanya atau pemahaman arsitekturalnya kayak gitu ya tetap aja gak akan maksimal gitu hasilnya jadi cuman disini cuman mau tools toolsnya ini aja sisanya terserah kalian gitu oke mungkin cukup segitu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Lingga Setia Riyadi atas pemahparannya untuk materi back-end engineer nanti Pak Lingga masih akan sudah ada yang bertanya nih sebenarnya tapi nanti kita buka pertanyaannya nanti pas waktu sesi tanya jawab ya untuk berikutnya kita perdengarkan terlebih dahulu narasumber kita yang terakhir yaitu dari mahasiswa aktif di Proditeknik Informatika yaitu kepada Saudara Muhammad Firdaus Daus silakan saya kasih kesempatannya kami kasih kesempatannya untuk dapat menyampaikan materi terlihat terlihat tidak Pak masih belum belum kelihatan Daus bisa di ini lagi oke sudah terlihat silakan baik sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semuanya salam sejahtera untuk kita semua dan semoga semua dalam keadaan sehat walaupun terlihat amin sebelumnya saya hormati Ibu Sita Farahdina Durahma selaku Bisnis Development Eksekutif Exidik PT. LTD dan paling gak Satya Hariadis selaku IT Developer Eviseri Pak Yadara Bulo selaku Ketua Prodi Teknik Informatika Universitas Relogi Pak Budi Arifitama dan Pak Adesaputra selaku dosen Teknik Informatika Universitas Relogi dan juga semua para hadirin yang tadi bisa tersebutkan satu persatu sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diundang sebagai narasumber pada webinar kali ini yang berjudul Teknologi Backend Engineer kalau begitu langsung saja kita akan membahas topik ini mengenai testimoni masiswa aktif teknologi baik sebelumnya saya menyampaikan topik hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan cerita lebih dahulu perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Firdaus saya adalah mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika Universitas Relogi Angkatan 2017 dan saya juga merupakan alumni SMK Alihidraya Satu Jakarta biografi pekerjaan saya sebelumnya itu saya pernah magam menjadi asis support di salah satu perusahaan lalu menjadi asisten dosen mata kuliah yang beri padang pemograman di Universitas Relogi dan pada saat ini saya bekerja sebagai sosial web developer di PT Teknologi Puntik Kreatif sebagai mahasiswa magam baik kalau begitu kita masukkan saja membahas sesi topik hari ini yaitu menjadi mahasiswa aktif di Universitas Relogi jadi teman-teman selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Relogi banyak sekali gitu ya ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan terutama dari dosen-dosen teman-teman entah itu teman satu jurusan ataupun teman yang berbeda jurusan dengan saya dan juga dari kakak-kakak senior saya yang ada di kampus nah di Universitas Relogi juga saya mengikuti beberapa organisasi seperti Himatika organisasi dari Teknik Informatika ya impunan mahasiswa Teknik Informatika dan juga DSC Developer Student Club nah dari organisasi-organisasi tersebut lah saya banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari teman-teman satu organisasi contohnya seperti di Himatika banyak itu program-program kerja yang diadakan contohnya seperti Seminar Lobby Sports Tech Camp lalu juga ada ada yang namanya Confish dan lain-lain nah salah satu kegiatan dari Himatika itu Tech Camp jadi kegiatan ini itu seperti LDK untuk para mahasiswa baru yang ingin mendaftar menjadi anggota organisasi di Himatika nah kebetulan pada tahun 2018 lalu saya sempat menjadi ketua pengacara dari kegiatan Tech Camp ini lalu juga ada yang namanya Confish atau Company Visit jadi di kegiatan ini itu kita anggota Himatika mengunjungi beberapa perusahaan dan mengadakan seminar di perusahaan tersebut pada tahun lalu yaitu tahun 2019 kegiatan Confish ini mengunjungi Kementerian Komunikasi dan Informatika di sana kami mengadakan seminar bertanya tentang penggembangan teknologi yang ada di sana dan seperti itu nah lalu juga saya mengikuti salah satu organisasi yang ada di Universitas Trilogy yaitu Develop Student Club atau DSC nah DSC sendiri ini bisa dibilang apa ya sebuah program dari Google Developers gitu untuk mahasiswa yang di-design untuk memanfaat meningkatkan kemampuan serta pengetahuan mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi mobile maupun website jadi apa namanya program ini tuh terbuka bagi seluruh mahasiswa aktif mulai dari tingkat semula sampai tingkat akhir sebenarnya organisasi DSC ini udah banyak ya di beberapa universitas gitu udah memiliki organisasi DSC ini nah Universitas Trilogy salah satu universitas yang memiliki organisasi ini nah saya sendiri pun sering gitu mengikuti beberapa kegiatan seperti seminar dan juga beberapa workshop yang diadakan DSC di Universitas Trilogy nah terakhir saya itu pada bulan Januari lalu sempat mengikuti workshop Design Sprint temannya itu nah workshop ini tuh diadakan oleh seluruh DSC di seluruh Jakarta dan DSC Universitas Trilogy menjadi salah satu panitia di workshop nah sebenarnya workshop-workshop gitu ada wacana-wacana dan info-info workshop dari DSC ini pada bulan-bulan setelah Februari cuman karena aranya pandemi jadi kegiatan-kegiatan tersebut waktu itu sempat ditunda nah lalu selain mengikuti beberapa kegiatan di kampus saya juga sempat mengikuti beberapa kegiatan yang ada di luar kampus seperti pelatihan dan sertifikasi teman-teman dapat lihat itu contohnya yang ada di perintah saya ini saya sempat mengikuti kegiatan yaitu decoding colifocom.info.dts arbalimpics dan insya Allah pada tanggal 31 Agustus nanti saya mengikuti pelatihan dan sertifikasi junior web developer dari BPPT IKA nah teman-teman kegiatan-kegiatan seperti ini menurut saya sangat bermanfaat gitu ya karena selain kita mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru hasil dari kegiatan kita ini bisa dijadikan sebagai portfolio kita nah portfolio ini jika kita ingin melamar di apa sebuah perusahaan ya gitu ya apa yang bekerja tentu dengan adanya portfolio ini akan sangat membantu kita sekali gitu nah lalu dimana sih dan bagaimana gitu kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini jadi gini teman-teman sebenarnya teman-teman itu bisa menemukan lebih banyak lagi dari 4 kegiatan ini tapi saya akan menjelaskan apa berdasarkan pengalaman saya aja dari 4 kegiatan ini jadi pertama itu saya mengikuti kegiatan namanya decoding gitu sebenarnya apa sih decoding ini jadi decoding ini bisa dibilang sebuah platform ya untuk apa namanya pembelajaran elektronik jadi kita bisa belajar itu secara virtual gitu nah bertujuan untuk mengembangkan ekosistem developer di Indonesia dan teman-teman harus tahu nih decoding ini juga telah terakreditasi sebagai apa satu-satunya google developers authorised training partner di Indonesia untuk teman-teman yang ingin mengikuti pembelajaran ini teman-teman jadi ketika teman-teman sudah mendaftar teman-teman itu bisa apa mengikuti tuh beberapa pembelajaran dari yang gratis sampai yang berbayar biasanya untuk yang level basic itu yang kita baru belajar itu pembelajaran-pembelajaran itu biasanya diakses secara gratis tapi jika level udah lebih tinggi gitu lebih advanced itu biasanya berbayar tapi tidak jarang juga nih decoding ini memberikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran berbayar secara gratis dengan memberikan basis soalnya kepada kita nah saya beberapa waktu yang lalu gitu sempat mendapatkan kesempatan untuk belajar apa namanya mengenai machine learning dari biasiswa decoding ini jadi machine learning ini apa pembelajaran itu berbayar ya decoding karena kesempatan waktu itu alhamdulillah saya bisa mengakses secara gratis nah info mengenai biasiswa ini kebetulan saya kan dari Pak Adesaputra ya dosen teknik informatika di Universitas Trilogi waktu itu beliau apa share di grup PI 2017 waktu itu jadi saya langsung coba mendaftar dan alhamdulillah saya mendapatkannya waktu itu nah di decoding ini ketika kita telah mendaftar gitu lalu kita menyelesaikan salah satu pembelajaran apa namanya nanti kita akan mendapatkan itu e-certifikat nah untuk mendapatkannya ini biasanya di pembelajaran-pembelajaran itu ada kita itu dikasih kuis atau mungkin kita dikasih submission gitu kita dikasih untuk mengerjakan satu proyek dari pembelajaran yang kita ikuti gitu nah untuk machine learning waktu lalu saya dikasih empat apa empat pembelajaran belajar visualistic data lalu apa memulai programan dengan Python belajar basic machine learning lalu belajar machine learning tingkat atas saya lagi dan itu saya waktu itu sempat mengajarkan proyeknya dan mendapatkan e-certifikat kayak gitu teman-teman nah lalu yang kedua itu saya juga pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Digital Talent Scholarship atau singkatnya itu DTS jadi singkatnya itu program ini adalah program beasiswa pelatihan intensif mungkin bagi kurang lebih itu sekitar 60 ribu peserta ya jadi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM di bidang teknologi dan informatika gitu nah jadi pada waktu itu saya sempat mengikuti program pelatihan ini saya itu mengambil tema Junior Web Programmer HTML TSS dan JavaScript nah pelatihan itu dilaksanakan secara online dan pelaksanannya itu kurang lebih selama 3 minggu waktu itu nah jadi di pelatihan ini kita itu dikasih beberapa modul tuh mengenai tema yang kita ambil contohnya saya nih mengambil tema HTML dan JavaScript itu dibagi tuh dikasih pembelajaran-pembelajaran modul-modul mengenai tema yang saya ambil dan juga ada latihan-latihannya ada strategisnya kayak gitu nah setelah itu jika kita sudah melaksanakan pembelajaran pelatihan-latihannya juga kita udah selesaikan kita akan diberikan sebuah tugas membuat projek secara tim nah jika projek kita itu selesai dan kita kompeten jadi kita akan diberikan sertifikat kompetensi nah untuk pelatihannya ini biasanya itu diinfokan melalui website resminya dari Digital Talent Scholarship ini jadi teman-teman bisa buka tuh websitenya untuk melihat infonya kapan dibuka dan dilaksanakannya nah waktu itu kebetulan saya mendapatkan info mengenai pelatihan itu dari dosen teknik informatika di Universitas Trilogi jadi pas saya tahu ada info ini saya langsung daftar tuh pelatihannya kayak gitu nah lalu yang ketiga saya juga mengikuti apa segitan yang bernama Arrobalimpics nah untuk Arrobalimpics ini sebenarnya bisa dibilang apa ya pelatihan ya sekaligus kompetisi gitu nah kegiatan itu diselenggarakan oleh perusahaan Maruba nah kegiatan ini diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia jadi setiap provinsi itu diwakili oleh kurang lebih 11 universitas nah Universitas Trilogi sendiri ini adalah salah satu universitas yang mewakili DKI Jakarta dan Alhamdulillah saya dan ketiga teman saya waktu itu dipercaya oleh dosen-dosen teknik informatika Universitas Trilogi untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut gitu nah jadi singkatnya itu kegiatan itu seperti pelatihan dan kompetisi gitu jadi pelatihannya ini dikemas gitu dalam bentuk sesi pembelajaran secara virtual pembelajaran elektronik nah disekarakan selama 9 hari itu berturut-turut nah jadi di setiap harinya itu kita dikasih pembelajaran modul-modul di topik pertama di hari pertama topiknya misalkan ini hari kedua topiknya ini kita dibagi itu pembelajaran-pembelajarannya di hari-hari tersebut nah jika kita menyelesaikan proses pembelajaran di setiap harinya kita itu akan memperoleh certificate of attendance di bidang atau topik bahasan terkait nah setelah kita memperoleh pembelajaran setiap akhir sesi kita akan diminta untuk mengikuti quiz online jadi untuk memastikan tuh penguasaan kita akan topik yang dibahas pada hari jika berhasil lulus dan nilainya sudah memperoleh rata-rata itu kita akan mendapatkan certificate lagi itu namanya certificate of completion nah jadi selama 9 hari itu kita dapatkan berarti 18 certificate tuh jadi kan di hari seandainya di hari pertama waktu itu di hari pertama kita mengetahkan pembelajaran dan juga nilai-nilai gitu selama 9 hari kita mendapatkan 18 certificate certificate of attendance dan certificate of completion nah belum itu bukan itu aja gitu teman-teman jadi jika dari 9 hari tersebut quiz kita memperoleh nilai rata-rata maka kita akan mendapatkan certificate lagi waktu itu certificate of prevention dan certificate certificate of delegation gitu nah alhamdulillah saya juga dan ketiga teman saya waktu itu mendapatkan 2 sertifikat tersebut jadi kita selama 9 hari itu mengikuti pembelajaran secara online lalu menjawab puis yang diberikan dan selama 9 hari tersebut nilai-nilai quiz kita itu semua memperoleh nilai rata-rata jadi kita mendapatkan 2 sertifikat tersebut sertifikat of proviency nah lalu selanjutnya insyaallah nanti pada tanggal 31 Agustus saya akan mengikuti program pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang TIK berbasis SKKN online yang diselenggarakan oleh BPP TIK Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi nah BPP TIK ini adalah sebuah unit laksana teknis Balai Pelatihan SDM yang berada di bawah naungan kominfo jadi teman-teman sebenarnya tahun ini BPP TIK itu sudah melaksanakan 3 gelombang 3 gelombang pelatihan yang diselenggarakan jadi sebelumnya itu saya sudah sempat mendaftar pada gelombang 3 namun sayang banget saya tidak lolos waktu itu tidak lolos seleksi jadi saya tidak bisa mengikuti di gelombang 3 nah Alhamdulillah BPP TIK ini membuka kembali itu pelatihan di gelombang keempat dan akhirnya saya bisa lolos seleksi dan mengikuti pelatihan ini nanti pada tanggal 31 Agustus 2020 sampai 21 September 2020 nah untuk teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan ini mungkin nanti apa teman-teman itu bisa mengikutnya di gelombang kelima jika BPP TIK ini membuka kembali pelatihannya di gelombang kelima untuk tema pelatihannya itu kalau tidak salah itu ada berapa ya ada 6 ya 6 atau 5 gitu ada Junior Office Operator Junior Network Administrator Intermediate Animator Junior Web Developer Junior Graphic Designer dan Junior Mobile Programmer ada 6 ya kalau tidak salah nah saya sendiri itu mengambil tema pelatihan Junior Web Developer atau jika teman-teman ingin melihat informasi lebih gitu mengenai pelatihan ini teman-teman bisa mengunjungi website resmi BPP TIK di internet gitu nah jadi itu teman-teman kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Psikologi sebenarnya apa sih manfaat dari kegiatan-kegiatan kayak gini gitu itu manfaatnya banyak sekali gitu ya seperti yang saya bilang sebelumnya kita itu bisa menemukan pengetahuan baru khususnya di bidang teknologi informasi nah kita kan tahu nih bahwa teknologi ini berkembangan cepat banget nih ya kan begitu pesat banget nah jika kita yang benar-benar terjun dan menjalani bidang ini tentu kita juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada lalu yang tak kalah penting juga adalah kita bisa mendapatkan pengalaman baru dengan mengikuti kagetan-kagetan seperti ini dan yang terakhir itu adalah bagi portfolio kita juga nih buat masa depan nanti nah portfolio itu penting juga ya sangat penting bukan menurut saya karena portfolio itu bisa apa menunjukkan kemampuan kita dari keahlian kita yang kita miliki dan juga portfolio menurut saya juga bisa merupakan satu bukti bahwa kita memiliki progres dalam bidang yang kita takuni gitu teman-teman nah apa baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman yang saya lakukan gitu selama saya menjadi mahasiswa di Universitas Trilogi nah untuk teman-teman yang mungkin nanti mau kuliah atau sedang kuliah ya saya harap teman-teman itu bisa memanfaatkan status mahasiswanya gitu karena dengan status tersebut kita bisa dibilang mendapatkan sebuah privilege untuk mendapatkan akses-akses tertentu karena jika sudah bukan mahasiswa dan sudah lulus misalkan atau sudah kerja kutungan-kutungan tersebut lebih sedikit didapatkan gitu teman-teman mungkin itu saja sekian dari saya mohon maaf jika ada silahkan kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk sebuah hadiah saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik terima kasih ya mas Muhammad Rizky Firdaus atas penyampaian testimoninya ya sukses sukses buat Mas Rizky Firdaus ya ya baik apa kita akan masuk ke sesi tanya-jawab tapi mungkin tanya-jawabnya hanya satu nih yang bertanya ya mungkin ini kita jadikan karena berhubung waktu juga pertanyaan Pak Mukas juga oke ini sepertinya pertanyaannya ditujukan oleh kepada Pak Lingga Satya Heriadi jadi begini Pak Lingga ada yang bertanya dari Sigit Nurcah Yono disini ya pertanyaan adalah mengapa JavaScript bisa mungkin lebih tepatnya apakah JavaScript ini memang bisa gak sih dipakai untuk bahasa backend silahkan Pak bisa bisa nama frameworknya itu ada Node Node.js plus Express bisa di search ini saya coba chat ya nah jadi kalau pakai itu JavaScriptnya bisa jadi backend jadi artinya javascript pun juga tetap masih bisa dipakai untuk backend ya tidak terlepas javascript kan sebenarnya biasanya kita dengernya kan biasanya jadi sebenarnya backend pun juga tetap masih bisa bikin ya ya oke baik terima kasih Pak Lingga jadi sepertinya itu ya untuk tanya jawab soalnya dari kolom chat tidak ada lagi pertanyaan lagi dari tadi saya sudah buka jadi sebelum saya tutup saya akan share screen terlebih dahulu dan mengingatkan juga kepada para peserta bahwa para peserta diwajibkan untuk mengisi apa link absensi ya link absensi saya sudah kasih di kolom chat ya yaitu di bit.ly absensi pre 3 silakan diisi dan saya juga berikan informasi juga bahwa IT Pre University 3 ini adalah acara webinar terakhir yang dilaksanakan oleh Prodi Teknik Informatika dari total keseluruhan adalah sekitar 16 webinar yang kami telah buat semenjak dari bulan Maret ya ini adalah yang terakhir dan tapi jangan khawatir bahwa apa dari Prodi sudah selesai namun akan diteruskan estafetnya oleh apa himpunan himatika kami ya jadi nanti di beberapa sesi ke depan di bulan September itu akan ada webinar lagi namun yang menjadi pelaksanannya adalah himpunan informatika dari Universitas Trilogy ya jadi ini sebatas kayak seperti estafet ya jadi diteruskan oleh himpunan dan akan banyak sekali webinar-webinar yang akan dilaksanakan oleh apa himpunan oke saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber ya yang telah hadir dan menyampaikan materi jangan lupa untuk follow apa Facebook kami Instagram kami dan beserta apa Youtube kami nanti untuk materi dan apa recording daripada pelaksanaan webinar kami hari ini akan diberikan melalui Youtube ya demikian acara yang kami telah laksanakan hari ini mohon maaf atas kesalahan secara teknis maupun non teknis yang selama pelaksanaan webinar kami hari ini untuk sertifikat nanti akan diberikan paling lama seminggu setelah saya ucapkan sampai jumpa di lain kesempatan saya sebagai moderator Budi Arifitama undur diri sampai jumpa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati